Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong, berjumpa kembali dalam program Halo Jakarta, Halo Hong Kong bersama saya Sekar Sari di Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Oke, Sam sehat-sehat ya, ini cerah banget Sam kelihatannya. Udah mau mendekati, jadi puasa nih teman-teman semua ya, udah berapa minggu ya. Nah ini sudah mau mendekati, lebaran ya, tinggal beberapa minggu lagi. Suasana lebaran lah. Oke, apa lagi? Countdown. Countdown ya, tapi Sam hari ini gak pake baju koko walaupun mau menjelang lebaran, tapi pake baju batik, batiknya keren banget ini ya, batik Papua ya. Iya bener nih, ya aduh pengasih teman nih. Oke. Ya bilang pake baju batik ini ketika bagus tuh ya. Oke. Cuma kurang pecinya aja ini ya. Di tanah air Sam di tanggal 30 Maret kan kemarin ya, ini merupakan peringatan hari film nasional. Sam terakhir nonton film Indonesia, nonton film apa? Masih inget gak atau jangan-jangan udah lama banget nih? Yang saya paling inget tuh ya, si buta dari goa hantu. Ini keliatan banget angkatannya tahun berapa ya, kalau nontonnya si buta dari goa hantu. Habis, habis kalau saya lihat tuh kebanyakan tuh pocong, kuntil anak, atau mengenai cinta. Tapi jangan salah Sam, justru film-film Indonesia yang horror kayak yang apa ya, yang judulnya pengabdi setan karyanya Joko Anwar, itu justru malang melintang di berbagai festival film internasional. Jadi tergantung gimana garapannya. Nanti boleh Sam cari ya, bisa di berbagai tayangan-tayangan juga kayaknya masih bisa dicari film itu. Tapi di hari film nasional ini, yang saya mau soroti itu adalah bahwa kita punya film baru nih Sam. Tapi saya juga belum nonton, judulnya adalah Agak Lain. Dan ini termasuk film yang mencatatkan sejarah, karena termasuk yang film paling laris. Dan film ini sudah mau diputar di Amerika Serikat mulai, oh bukan mulai, malah sudah lewat pada tanggal 22 Maret kemarin tuh sudah diputar. Dan sebelumnya juga sudah diputar di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Jadi kita agak ketinggalan nih, Sam ini saya belum nonton nih. Sedih banget. Agak lain? Agak lain. Oh, judulnya? Iya. Wah, judulnya emang agak lain nih. Iya, judulnya emang agak lain. Nah, pas kayak Sam bilang ya, jadi ceritanya ini tuh tentang empat orang sahabat yang mengelola rumah hantu di pasar malam. Jadi memang ada pocongnya, ada kuntilanak, dan segala macam ya. Tapi sayangnya wahana tersebut selalu sepi pengunjung, dan mereka mencari cara untuk menakut-nakuti para pengunjung agar selamat dari kebangkrutan. Kira-kira itu sih sinopsisnya dari si film agak lain. Itu yang menjadi sorotan di Indonesia, di hari film nasional. Kalau di Hong Kong nih, lagi ada apa nih, Sam? Hong Kong ini ya akan ada holiday, Easter holiday coming up. Ya, tanggal 29 Maret sudah mulai, jadi mudah-mudahan libur. Ya, nge-libur panjang biasanya. Sampai tanggal April, tanggal 1. Oh, gak mau kalak ya sama yang libur lebaran ya, Sam? Ya, jadi kalau Easter itu pasca ya, mereka banyak kegiatan di sini, anak-anak. Atau yang mau jalan-jalan keluar negeri ke Indonesia, mungkin ke Jakarta. Ya, bisa aja teman-teman, teman-teman semua, atau turis Hong Kong, atau Hong Kong citizen, going to Jakarta. Ya, for their holiday. Jangan ke negara-negara lain, ke Jakarta. Very interesting food, ya, in Jakarta. Ya, dan banyak juga musim-musim juga ya, sekalian. Iya, betul. Apalagi kan kalau di tanah air ini kan lagi lebaran ya, Nah, jadi kalau mau datang ke sini di masa-masa libur pasca itu, ya gak apa-apa juga sembari ikutan rebutan takjil. Minggu lalu rebutan takjil. Sekarang masih rebutan takjil juga ya. Masih. Ditambah dari wisatawan yang dari Hong Kong. Pasti gak kebahagiaan itu. Iya. Kurang cepat. Lebih cepat orang Indonesia ya. Betul. Padahal kalau di Hong Kong sendiri ya, Sam, ya, makanan yang halal itu juga banyak ya. Gak usah ikut rebutan takjil di Indonesia ya. Ada banyak ya. Betul, 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 betul. Kita akan bahas nanti, bersama juga dengan narasumber kita, ada Mbak Nida ya. Mbak Nida ini masih dari... Iya. Kalau Jakarta, hello Hong Kong. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Nida setelah satu lagu dari Melikus Law, ADC. Ini lagunya juga masih terkait dengan hari film. Soundtrack dari film yang termasuk paling laris di Indonesia. Satu masa tak terlewati. Menci dan rindu merasuk di kamu. Ada apa dengan cintaku? Selin untuk aku ungkap semua. Jangan pernah bibir tertutup. Bicara kan semua yang kau rasakan. Cinta itu kita yang merasa. Bila sengsara hati kan menanam. Bila sengsara hati kan menanam. Bila sengsara hati kan menanam. Sengsara hati kan menanam. Walaupun jangan cinta, biar membela indah. Telah dari kautu ku, jujuar pada hatimu. Ada apa dengan cinta, perbedaan aku dan kau. Biar menjadi baik dalam kewisian cinta terindah Landai bumi terbelah luar Biar kita tetap saling berbaloi Wahai pujangan cinta Dia melahirkan telah dari kabutku Jujurlah padaku Ada padanya cinta Ada perbedaan aku dan engkau Biar menjadi baik dalam kewisian cinta terindah Ada apa dengan cinta Perbedaan aku dan engkau Biar menjadi baik dalam kewisian cinta terindah Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong Halo Jakarta Halo Hong Kong Masih bersama Sekar Sari di Jakarta dan di Hong Kong ada Dengan Sam di Hong Kong Dan Sam hari ini masih ditemani oleh Narasumber kita yang Kita mau kembali melanjutkan perbincangan Sama Mbak Nida dari Star B ya Halo Mbak Nida Halo Halo Jakarta, Halo Hong Kong Ini udah yang kedua kalinya Saya diundang ke sini Iya Senang banget Terima kasih Terima kasih Sudah seminggu di Hong Kong ya Mbak Nida ya Dan masih mau mencoba makanan-makanan yang ada di Hong Kong Kemudian juga kalau cewek-cewek itu biasanya maunya ngapain sih Mbak Kalau sambil kerja kan sayang banget ya kalau melewatkan jalan-jalan juga Kalau kemana nih Mbak Nida di Hong Kong? Banyak banget ya Saya saking banyaknya schedule pribadi tuh Sampai bingung mau kemana dulu nih di Hong Kong Oh iya Sempat Sempat keliling-keliling tuh di Cosway Bay Karena kebetulan hotel tinggal di sana Jadi kita nyari-nyari tempat buat foto-foto gitu Karena banyak banget kan tempat-tempat estetik buat foto Iya Terus kita juga kemarin tuh sempat ke Mongkok juga Ke Ladies Market Wah asik banget Ada apa di sana? Banyak ya Kayak ada gantungan kunci Terus kita beli oleh-oleh juga Pokoknya muter-muter sampai malam Kita pulang jam 12 Terus abis itu kita makan dimsum dulu Oh seru banget ya Sam ya Mereka emang buat gitu disini di Ladies Market itu banyak sekali ya Souvenir-souvenir Beli-beli belanja apa aja nih Itu ada Ada kaos Ada tas Ya macem-macem Sekar Gak tau Ini Nida dengan Starbee Ya gak Belanja apa aja nih Untuk temen-temennya Banyak sih Karena kan Banyak titipan juga dari sodara Terus temen-temen juga Mumpung kita lagi disini Banyak yang ditip Beliin kaos dong Beliin tas Dan kebetulan kan disana Banyak tas-tas murah juga kan Jadi Kita bisa beli oleh-oleh banyak Buat temen-temen di Indonesia gitu Seru banget Dan Saya penasaran nih Kalau oleh-oleh khas Hongkong tuh Apa sih kalau makanannya? Makanannya kemarin kita Belanja Banyak sih Banyak ya Jadi kita beli-beli Beli-beli aja gitu Nah kita bisa tanya malam Khas Hongkong itu Biasanya dimsum Dimsum sama Apa namanya Kalau dalam bahasa Kantonis itu Kaitan chai Kaitan chai Kaitan chai Kaitan chai itu kayak Kayak seperti wafel Yang Bulet-bulet itu Itu enak sekali Kayak Kalau di Indonesia itu kayak martabak Kayak martabak Kemarin Kemarin saya sempat makan ini Apa namanya? Bapau telur asin Wih Oh Itu enak banget Bapau telur asin Wah Kalau di Indonesia nggak ada sama Nida ya? Ada Tapi rasanya beda Oh gitu Di sini jauh lebih enak Waduh Sekar harus ke Hongkong nyobain Sam saya sudah ke Hongkong tapi nggak nyobain apa-apa Kita Saya malah Saya malah makan makanan Indonesia dan malah makan ayam geprek yang banyak di Indonesia itu Datang ke Hongkong teman-teman atau Warga 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 Jakarta Warga Indonesia yang harus Jangan nyobain makanan Indonesia di Hongkong Betul Karena Bagi saya Standartnya Jauh sekali dengan Dengan Jakarta Tapi Yang menjadi apa ya Tantangannya Karena Sebagai muslim gitu ya Seringkali tuh kita takut-takut untuk mencoba Makanan Halal yang ada di sana Nah Mba Nida gimana ketika Makan bakpaut telur asin Sempet ada rasa-rasa Ini halal nggak ya Atau gitu Ada kayak gitu juga nggak Kebetulan tuh kemarin kita Makannya di salah satu tempat Yang dimsumnya itu halal Oh Ya itu ada di Masjid Wan Chai Namanya Betul kan Pak ya Masjid Wan Chai Satu porsinya berapa Mba Nida Aku penasaran nih Kalo di sempet di Kursin ke rupiah nggak Ehm Berapa ya Kalo di kerupiahin Mungkin Sekitar 25 Sampai 50 Satu buahnya ya Sam ya Ya Enggak satu porsi Oh satu porsi Oh iya Masjid biasanya Satu porsi Ada tiga piece Atau empat piece Eh itu terjangkau banget loh Sam Iya Saya rasa Cukup murah ya Makan di Di Masjid Wan Chai itu murah Ehm sekar Ehm Kalo dibandingin dengan standar Indonesia ya Yang Tapi kayak gitu Jangan bandingin yang di Yang di pinggir jalan itu Iya Ehm 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 Bareng Mbak Sekar juga Oh siap Oh siap Ehm Oh seru banget Nanti yang penasaran sama Ehm Keseruan Starby ada di Hong Kong Di Disneyland Ehm Nanti juga di upload ya Mbak Nida ya Di Instagramnya Starby ya Ya betul Ehm Sekali lagi Nanti pasti ada vlognya Oh nanti ada vlognya ya Di mana tuh tadi Mbak Boleh gak yang kemarin belum nonton tuh Ehm Buat teman-teman yang belum tahu Starby Kalian bisa ikutin aktivitas Starby Di Instagram Starby Oficial Atau bisa nonton vlog-vlognya Di Youtube Starby Oficial juga Oke Sam Nanti kita nonton bersama-sama ya Keseruan mulai dari makan dimsa Ke Disneyland dan lain sebagainya Tapi Mbak Nida terakhir Sebelum kita mengakhiri perbincangan Kalau Mbak Nida disuruh Memberikan raid berlibur ke Hongkong Dari angka 1 sampai 10 Mbak Nida mau kasih nilai berapa Dan tolong kasih rekomendasi Kita harus kemana kalau ke Hongkong 9 persepul 9 persepul, yeay Itu makanya tinggi loh ya Aku belum bilang 10 persepul Karena disini aku bentar Seminggu tuh bentar Aku pengen lebih eksplor lagi sih sebenarnya Oke Kemarin tuh pokoknya rekomendasi Buat teman-teman Kemarin tuh aku sempat datang ke Namanya kalau gak salah Simsa Sui Simsa Cui Simsa Cui ya Victoria Hubbell ya Iya betul Soalnya kemarin aku lihat Patung Bruce Lee Oh Oke Mbak Nida jangan sedih Karena aku 4 hari di Hongkong Aku ke Victoria Park aja loh Makanya ayam geprek lagi Iya Belum merasakan Nanti harus telepon Sam Oke Nanti Sam yang ngajak jalan-jalan Siap Jadi Itu ya rekomendasi Rekomendasi Dan kalau kata Mbak Nida tadi Nilainya 9 Dan kalau menurut saya juga Hongkong tuh Negara yang ya Seru banget untuk dikunjungin ya Kalau dari Mbak Nida 9 Kalau dari saya boleh lah ya 9,5 Tetap bersama kami di Halo Jakarta Halo Hongkong Mimpi adalah kunci Untuk kita Menaklukkan dunia Berlarilah Tanpa lelah Sampai engkau Meraihnya Laskar Pelangi Takkan terikat Waktu Bebaskan mimpimu Di angkasa Warnai bintang di jiwa Menarilah Menarilah Dan terus Tertawa Walau dunia Tak seindah Suka Bersyukurlah Pada yang kuasa Cinta kita Di dunia Selamanya 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 Cinta Kepada hidup Memberikan Memberikan Senyuman Senyuman Abadi Walau hidup Kadang tak adil Tapi cinta Lengkapi kita Laskar Pelangi Takkan terikat Waktu Waktu Jangan Berhenti Berhenti Mewarnai Jutaan Jutaan Mimpi Di bumi Menarilah Dan terus Tertawa Walau dunia Tak seindah Suka Tersyukurlah Pada yang kuasa Tersyukurlah Cinta kita Di dunia Menarilah Dan terus Tertawa Walau dunia Tak seindah Suka Tersyukurlah Pada yang kuasa Cinta kita Di dunia Selamanya 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 Laskar Pelangi Takkan terikat Waktu Selamanya Selama Mendengarkan Halo Jakarta Halo Halo Laku Meskipu Hingga Terima Selama Polta its Sekarta Halo Hongkong Masih bersama Sekar Sari Sama saya Sam Ya Sam, tadi kita dengerin Lagunya Laskar Pelangi Itu Yang mengambil tema ya Latar tempatnya itu tuh di Bangka Belitung Sam Sam udah, pasti udah pernah ke Bangka Belitung ya Kalau saya belum pernah Belum pernah ya Tapi di Ya udah nanti bisa jadi Next Liburan ke sana Tapi Di sana itu yang menarik ada festival Bukan festival Ada ritual Namanya adalah Ritual Cheng Beng Yang saya yakini itu dari sana Bener gak sih Sam? Ya Di sini Di Hongkong ini ya Di akhir bulan Maret itu ada namanya Ching Bing Festival Ching Bing Festival itu Karena April ini Bulan akhir Maret Mulai April itu Cuacanya tuh agak Apa Agak mulai panas Di Hongkong ya Dan biasanya Ya outdoor Kebanyak outdoor Activitinya Ya seperti Piknik Hiking Dan di Hongkong Hiking itu Sangat terkenal Teman-teman ada grup Grup yang hiking Yang sangat Mereka sangat aktif Ya gak Grup aging Oh Teman-teman PMI kita Ya Dan Ching Ming Festival ini Biasanya Ya orang-orang Chinese disini Biasanya Bersih-bersihin Apa Ziarah Ya gak Ziarah ke Apa Nenek Atau kakek Atau nenek moyang Atau apa Pokoknya Bersih-bersih udah gitu Terus bakar-bakar Apa Dupa Ya gak Untuk Yang di atas Gitu Ini ritualnya Kalau di Sini nih Tanggal 4 April Apakah sama ya Di sini Pokoknya ada Selama Seminggu dah Selama satu minggu Jadi hari apa Juga bisa Gitu Oke Sam apakah Ikut mengikuti Ritual ini Ah iya Masih Kadang-kadang Jadi sama Karena saya kan Di Hongkong sendiri Jadi Sama mertua saya Menziarah Apa Nenek Dan kakeknya Gitu ya Bersih-bersih Ya apa Sebayang Ya Bawa makanan Gitu Bakar-bakar Bakar-bakar Dupa Kalau Di sana Apakah menjadi Di hari libur nasional Betul Tanggal 29 Di Hongkong Sudah mulai libur Sampai tanggal April Tanggal 1 Oh itu karena Cengbeng ini ya Ya Ber Apa Dan pasca Bertempatan dengan Easter ya Oke Nah Ini Kalau ketika Cengbeng Atau King Ming Di sana kan Tadi disampaikan oleh Sam Bersih-bersih makam Begitu pula dengan Ritual Cengbeng yang ada di Indonesia juga Sam Disini juga Menyapu makam Kemudian juga Membakar Dupa Kemudian membuat Sesajian Kurang lebih Sama sih ya Antara Tapi di Indonesia Apa Cuma sehari ya Kalau gak salah ya Betul Betul Kalau di Indonesia Hanya satu hari Di tanggal 4 April 2024 Oke Ini Si Nida Ada mau sedikit Satu menit Oh iya Mbak Nida Gimana Gimana Apa yang mau disampaikan Mbak Sekar Ya Boleh gak Mbak Pengen Puterin lagunya Starby Oh mau puterin lagunya Starby Boleh Boleh Nanti kita akan Putarkan lagunya Starby ya Di Edisi-edisi yang Kedepannya ya Boleh ya Nanti mungkin Kehadiran Starby Di RRI Teman-teman semua Ya gak mungkin Bisa diputerin ya Lagunya Starby Ditunggu loh Mbak Nida Ditunggu di Makasih 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 Terima kasih Mbak Nida Dan selamat Kembali berlibur nih Makasih Waktu liburannya Sudah Menyempatkan Untuk ngobrol-ngobrol Sama kami Ya terima kasih Juga buat RTHK Dan Pak Sam juga Yang udah Mundang saya Kesini Oke Nah Mbak Nida Nanti boleh juga ya Dikasih tau Ke teman-temannya Mungkin yang ingin Gabung Di Halo Jakarta Halo Hongkong Juga yang di Jakarta Juga boleh loh Untuk mengirimkan Mengirimkan Ini ya Surat Surat-surat ya Juga boleh Oke Oke Ini kemana Sam Boleh diulangin lagi Mungkin Teman-teman semua Kalau yang mau kirim Surat Kirim foto Saya jangan kirim uang Kalau di sini bisa kena Ini ya Bisa kena KPK Kalau di sini Bisa dikirim ke email Lewat email Teman-teman semua Atau Para Pemisah Pendengar Ke Am621 Am621 At RTHK Dot HK Ya RTHK Dot HK AM621 RTHK Dot HK Atau dikirim surat Lewat mailing Ya Putung Hua Putung Hua Channel 30 Broadcast Drive Kaulun Hong Kong SCR Ya Attention Kepada Halo Jakarta Halo Hong Kong Oke Baik Itu informenya Oke Jadi ditunggu Untuk kiriman-kirimannya Dan Untuk Pendengar Dan pemirsa Halo Jakarta Halo Hong Kong Kita sudah Di akhir perjumpaan kita Untuk edisi Kali ini Di Jakarta Sudah menjelang-jelang Lebaran Kemudian di Hong Kong Juga menjelang Pascah Dan juga Cengbeng Semoga kita semua Selalu diberkahi Kesehatan Dan senantiasa semangat Untuk Mbak Nida juga Kami tunggu kedatangannya Di Jakarta Terima kasih Sam Terima kasih Mbak Nida Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Bye Bye Anda telah mendengarkan Halo Jakarta Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI Dan Radio Television Hong Kong Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!